ini sudah kita ganti sudah bagus tinggal pasang ke tempatnya kira-kira begini jadilah ganteng maksimal Oke Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan ACM kali ini kita mau review motor lagi ya dan di video kali ini kita akan sedikit menceritakan bagaimana proses restorasi motor ini restorasi ringan ya karena kemarin kita dapat motor ini dalam kondisi yang ya beberapa part mengenaskan gitu ya jadi batoknya pecah kemudian headlampnya juga pecah nah di video kali ini kita akan membuatkan dokumentasi ya bagaimana proses restorasinya kemudian bagaimana kondisi unit motor setelah selesai proses restorasi dan ini unit motor saat ini sudah siap pakai dan kemudian sudah akan kita jual simak video ini sampai akhir jangan lupa like subscribe nyalakan loncengnya bagi yang belum nah ini kondisi unit motor sebelum kita restorasi jadi yang pertama Mika headlamp bagian depan ini pecah kemudian reflektor bagian dalam burem jadi lampu tidak terang kemudian batok batok casing depan itu itu pecah batok headlamp nya itu pecah kemudian komstir komstirnya kurang kenceng jadi goyang-goyang oblak semoga masih bisa dibetulkan nanti kita bongkar total kemudian ini handle belakang ya catnya mulai ngelupas jadi dilihat tidak bagus banget nanti kita repaint kemudian rantai dan gear perlu setel berulang karena ini suaranya berisik dan tidak nyaman ketika dinaikin kita coba nanti maksimalkan apakah masih bisa atau tidak kemudian kita juga akan cek kondisi oli dan kalau kondisinya jelek nanti ini kita ganti dengan oli baru dan beberapa merapikan bodi yang kurang kenceng itu kira-kira pekerjaan yang kita lakukan di kesempatan kali ini ini kita proses bongkar dan kita belikan yang terpat ini batok lampu depan ya kemudian ini Mika headlamp nya kita beli yang ngerk win bukan ori sih tapi Insya Allah bagus ya eh Mika headlamp ini batoknya ini beli dua ini Rp120.000 ya di Solo ini kalau di luar daerah kurang tahu tadi komsternya agak uplock sudah kita kencengin kemudian ini kita proses pasang Mika headlamp yang pecah ini sekaligus nanti bersihkan reflektor yang bagian dalam plus ganti ini ini masang spion Oke itu pekerjaannya maaf tidak bisa terdokumentasikan ya kita skip dulu kondisinya sudah kita bongkar ini pecah pecah oke sudah kita bongkar ini yang lama sah ini yang baru sama persis cuma ini nggak ada stiker hondanya itu nanti kita pindah ya stikernya ke sini kemudian ini headlamp nya ini Mika yang lama jadi karena ini di lem ya lim kayak lim sealer jadi mungkarnya harus mungkar paksa agak susah masalahnya ini jadi pecah yang lama sama masalah ini sudah kita siapkan gantinya yang baru ini agar reflektornya masih bagus merk Stanley ya yang originalnya kita pakai lagi eh yang ini yang merek win ini ada kawinya begini kira-kira jadinya gincelong ya gincelong Oke ini karena habis kita cuci ini habis kita cuci jadi kita keringkan dulu kita jemur ya karena kemarin pengalaman kita habis dicuci begini langsung dipasang setelah itu hari berikutnya ngembun makanya ini kita sudah kita cuci kita bersihkan kemudian kita teringat dulu kita jemur oke Alhamdulillah sudah jadi jadi kita ininya batoknya ini yang batmennya ini kita pakai yang orinya jadi kita lepas kita pasang di sini ini yang kita beli KW nya ini kita copot kita pakai kita pakai yang orinya kemudian untuk membantu memasang pika headlamp ya karena tadi kan di sealer ya jadi untuk mengganti sealer kita pakai ini rim pralon yang warnanya bening ya jadi fungsinya untuk ganti sealer kita manfaatkan barang yang ada daripada beli karena kita ready nya di rumah ini ini sudah terpasang bagaimana hasilnya semurna hehehe sekarang kita tinggal kembalikan ke bodinya oke ini sudah kita ganti sudah bagus tinggal pasang ke tempatnya kira-kira begini jadilah ganteng yang maksimal oke kita pause dulu ya nah inilah Supra X ya Supra X 125 R tahun 2011 ini platnya adalah plat KD seragen pasangnya hidup masih sampai tahun 2022 jadi masih longgar pasangnya ini masih bulan 6 pasangnya masih sampai bulan 4 tahun 2022 kemudian ini masih karburasi ya salah satu keistimewaan dari Supra X 125 R karburasi ini adalah mesinnya itu lebih senyap lebih enak apa ya intinya menurut saya lebih enak Supra X 125 R yang karburasi ini dibanding yang injeksi jadi suara mesinnya lebih senyap kenal potnya suaranya lebih nge-bass lebih enak didengarkan dibanding yang injeksi nah makanya di beberapa tipe ya itu kadang lucu ya yang injeksi itu adanya malah justru lebih lebih rendah dibanding yang karburasi nah ini kondisinya begini untuk bodi secara keseluruhan masih lumayan lah boleh dikatakan 80% ada barat-barat sedikit pemakaian wajar ada beberapa titik yang saya polis sedikit ya ini ini di handle ke handle belakang ini ini saya repaint ya karena awalnya sudah lecet banyak ini kemudian lainnya seolah siap pakai kondisi mesinnya bagus ini enggak tahu kenapa beberapa hari terakhir ini ya sering kita dapat kedagangan yang justru malah supra-supra begini walaupun saat ini barangkali penjualan barunya sudah tidak se-moncer saat dulu namun peminat bekasnya masih sangat banyak nah ini memang motor-motor siap terang gitu ya jadi untuk pemakaian harian Insyaallah masih sangat berlayak nah ini headlamp yang sudah kita restorasi ini kita belikan yang KW ya tidak aslinya yang kita ganti hanya Mika depannya saja sementara yang reflektor itu masih menggunakan orinya Stanley kemudian ini bagian atas ini Batman ini batok lampu yang batok atas ini masih menggunakan orinya yang KW yang sebelah sini ini sama ininya ini KW yang lain-lain Insyaallah 4 ori semua cuma ini spionnya ini spionnya salah ya ini spion kanan dipasang di kiri jadi ini enggak bisa nungkruk jadi ini spionnya sebenarnya kanan semua nggak apa-apa spion gampang lah kemudian ban sudah bagus dari ini sejak awal beli dan depan belakang Insyaallah kondisinya baik jadi tidak perlu ragat ban ini krim juga Insyaallah kondisinya baik pakem depan belakang cuma mungkin ada yang perlu di kalau mau bagus mau sempurna ini rantai ini sudah waktunya ganti ya Jadi kalau mau bagus ya satu set sekalian harganya saya tanya tadi di Toko Enderdale sekitar Rp 170.000 ya satu set jadi sudah gear sudah termasuk rantai tapi kalau mau dipakai apa adanya ini sudah sangat layak ya kalau buat harian tidak ada kendala ya paling eh apa ya naikannya itu tidak bisa langsung banget ada agak sedikit jendal-jendal terutama kalau jalannya pelan kalau jalannya kencang sekalian malah enggak masalah ini ya rantai kemudian ada sedikit yang kalau mungkin dengan mau sempurna ini bagian laker depan ini perlu diganti tapi kalau misalkan enggak pun enggak masalah ya ini saya sampaikan sekalian jadi biar menyenangkan juga tahu kondisi unit motornya ini bagi yang mau beli ya ini unitnya di Solo di IM slot tepatnya di Kadipira Banjarsari Solo ini unitnya keren-keren begitulah part-part yang lain Insya Allah ori semua kecuali yang tadi yang barisan saya ganti hanya batoknya aja kemudian Mika headlampnya yang lain-lain ini masih ori Stanley ori knalpot juga masih ori stempel Honda semua part ori ini ini stocknya juga ori cuma ya wajahnya sudah beginilah wajar karena itu udah 2011 pemakaian hampir 10 tahun Oke itu kondusinya Insya Allah siap pakai unit ini kita coba Nyalakan ya double starter nya ini jarum RPM nya masih normal bisa diperhatikan normal ya kemudian kita starter langsung terjengah nyala suara mesinnya senyap banget ini bagus lagi kalau nanti diganti oli sekalian tapi kalau misalkan enggak ya sementara nggak apa-apa dipakai ini berikutnya jangan bisa ganti oli ini mesinnya kering banget tidak ada asap sama sekali Insya Allah mesinnya sehat walafiat belum pernah bongkas juga kering ya ini merembesan oli malah mungkin nggak ada ya ini cuma kotor-kotor aja wajar ada kotor sikit disini wajar kalau dibersihkan bisa kemudian untuk semua lampunya nyala ini ya nyala atas bawah normal ini sudah ginslang laksan nyala Insya Allah tidak ada PR yang cukup berarti sementara layak dipakai untuk harian Insya Allah siap BBM nya sangat irit nanti akan kita coba tes ya saya perkiraan saya salah satu solusinya walaupun ini masih karbulasi tapi Insya Allah konsumsi BBM nya sangat irit nanti akan kita coba tes ya saya perkiraan saya salah satu solusinya satu liter bisa 45 kg sampai 50 km untuk satu liter BBM ya semoga ada waktu untuk ngetes ya kalau belum laku nanti Insya Allah hari Sabtu oh ya ini hari Sabtu ya mungkin hari Senin ya kita akan coba gunakan untuk test drive konsumsi BBM nya sekian sementara itu ya teman-teman sedikit review dan hasil restorasi ringan kita unit Supra X125R tahun 2011 bagi yang berminat dengan unit ini kita tawarkan seharga 8,7 juta yang masih bisa mengikut sedikit unit siap pakai Insya Allah ya ada sedikit mungkin kalau jalan roh sempurna tadi sudah saya sebutkan akuntasinya yang perlu diganti tapi kalau enggak sementara pun pemakaian satu tahun enggak ada masalah itu ya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum